Oke Alhamdulillah teman-teman semuanya kita sekarang sedang berada di lantai 3 Dimana disini para jamaah Indonesia, Melayu ya seperti Malaysia, Brunei, Thailand Semuanya berkumpul Nah bisa dilihat Ya subhanallah Biasanya mereka istirahat disini dan juga apa ya Sholat pun juga biasanya melaksanakannya disini ya Subhanallah Dan ini tadi Ustadz kita ya, Ustadz Abdurrahman dari Mamuzu Ini buatkan teh untuk kamu kita Subhanallah Ya walaupun teh saja Ini teh apa nih? Teh Indonesia atau teh India nih? Oke Oke teman-teman semuanya Alhamdulillah Kali ini saya sudah bersama para jamaah Indonesia ya Di Masjid Nizamuddin Ataupun kita sebut biasanya Bang Lewali Masjid ya Dimana ini merupakan markas dari jamaah tablik di seluruh India Ya jadi tempatnya ada di New Delhi India Ini saya perkenalkan disini ada Bang Abdurrahman Bapak Haji Subarga Ansur Mansur Ansur Bang Ansur Bang Ansur Amir Huda Bapak Amir Huda Nah itu baru kelihatan Ini saya ingin tanya nih Bang-Bapak ya Dan abang-abang sekalian Ini jamaah tablik ini apa nih ya? Sebuah apa ya? Ini jamaah tablik ini sebenarnya dari pendirinya Mgolana Muhammadiyah Tidak ada nama khusus Tidak ada nama khusus sebenarnya? Tidak ada nama khusus Orang-orang Islam ini mereka mantap imannya Sehingga ada istidak ada kesiapan untuk mengamalkan agama gitu Karena sekarang ini umat ini terlah jauh dari agama Islam Muslim tapi jauh dari amalan Islam Jadi dia tahu pentingnya sholat tapi tidak sholat Tahu pentingnya puasa tapi tidak puasa Maka harus ada pergerakan untuk memberikan kembali semangat Supaya umat ini umat Islam yang ada di seluruh dunia Kembali dalam mengamalkan agama Oke jadi pergerakan ya Dan biasanya ini biasa disebut dengan kalau gak salah kuruj ya Keluar meluangkan masa Waktu ya Waktu diri, harta sendiri Diri sendiri, keluar jalan Allah Belajar menapaktilasi perjuangan Nabi Selama berapa lama biasanya? Ya Normalnya Ada masa-masa yang bisa diatur Jadi setiap bulan bisa keluar 3 hari Setiap tahun 40 hari Kenapa? 3 hari, 40 hari Jadi Rasulullah SAW dalam 1 ketika pertemuan dengan para sahabat Mereka bertanya Rasulullah memberikan memberikan arahan kepada para sahabat Wahai sahabatku Wahai sahabatku Apabila kalian meninggalkan Seper sepuluh dari agama Maka misalnya kalian akan hancur Oke Akan datang nanti satu golongan umat di akhir zaman Mereka mengamalkan sepuluh dari agama Maka mereka ini sudah selamat Jadi sepersepuluh ini yang dibagi Oke Jadi selama sehari 24 jam Sepersepuluhnya 2 jam setengah Oh betul 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 Selama sebulan 3 hari Kita 30 hari berarti 3 hari Oh berarti sepersepuluh ya Sepersepuluhnya 360 hari selama setahun Dibelatkan 40 hari Jadi Masa untuk meluangkan waktu sepersepuluh Oke Betul 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 Cuman Pada saat zaman sekarang ini Jadi Pusat-pusat peradaban Islam ini Dia Kadang-kadang berpindah tempat ya Mulai dari Medina ketika Rasulullah SAW Terus pindah ke Kufa zaman Syedina Ali Setelah itu pindah ke Syam, Suriah Sekarang di zaman Muawiyah Pindah di Sofyan Kemudian pindah zaman Abbasiyah di Bagdad Kemudian pindah setelah itu dinasti Usmaniyah di Turki Istanbul Dan pada zaman sekarang ini Kita melihat sendiri Di depan mata Bagaimana orang-orang Islam Dari seluruh penjuru dunia datang ke India Orang China Orang Arab Orang Melayu Kyrgyzstan Orang China Orang Sudan Habasa Afrika Semua berkumpul disini Jadi Satu maksud Merindukan kembali kejadian Islam masa lalu Oke Kembali buat bagaimana Islamnya Diamarkan di seluruh penjuru-penjuru dunia Oke Ini Apa biasanya kegiatan yang dilakukan selama di India ini Programnya Programnya Apa biasanya Menurut sesungguh dunia Ya Ya Sebagaimana masjid Di masjid Nabawi Ketika Rasulullah SAW hidup Bagaimana masjid ini hidup 24 jam dengan amalan Oke Jadi bukan hanya sekedar solat kita mau waktu di masjid Tapi Di masjid ini dibuat halako iman Pembicaraan iman Pembicaraan Allah Kebatan Allah Paguan Allah Ada dibuat majelis-majelis tentang halal haram Sehingga orang tahu bagaimana Mu'amalah yang benar Mu'asyarah yang benar Ya Mesti dibuat halako Quran Sehingga Benar dalam membaca Quran Oke Ada dibuat ta'lim Baca hadis-hadis Sehingga orang ada semangat Salatnya Semangat cikirnya Dan yang penting adalah Mengeluarkan romohan-romohan Yang penting itu sekali adalah Mengeluarkan romohan-romohan ta'wah Keseluruh penjuruh dunia Oke Terus selesai Katakan balikwandi walayah Iya Bisa berapa ayat sekarang Iya Betul-betul Sampaikanlah walaupun satu ayat Ini sudah berapa lama di India Kalau Saya mulai datang di India tanggal 4 4 Bulan lalu berapa Bulan Mei Tanggal 4 bulan Mei Kalau bapak 15 Juli Saya niat ingin 15 Juli 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 Bentar lagi lah ini ya, 5 hari lagi, waduh 40 hari lah salah disini Sekarang sering datang ke orang insya Berarti ini programnya hanya di Masih Nizamuddin New Delhi atau kemana gitu ya? Dibagi, jadi bisa di Nizamuddin mungkin selama 3 hari 4 hari setelah itu bergerak ke bagian wilayah-wilayah India yang lain Seperti di Tamil, Maharashtar, Deoban, Bombay, di Mewat Jadi di Mewat ini, bagus juga nanti di vlog disana Di Mewat ini tempat awal mulanya, Mulan Muhammad Ilyas buat usaha disana Jadi orang-orang miskin, orang-orang miskin yang ada di Mewat Walaupun mereka dengan keterbatasan kesederhanaan, orang-orang Mewat ini Sekitar 60 km dari India, mereka itu mau berkorban untuk adama Jadi orang-orang miskin, tapi ketika tamu datang Mereka akan memberikan makanan daging, kambing, sapi Hidupnya sederhana, tapi betul-betul menggunakan tamu di Mewat Ini, mohon maaf ini ya Pesini pakai uang pribadi atau ada sponsor? Uang pribadi Uang pribadi? Uang pribadi dari Allah Dari Allah, sebarangnya Kalau memang yang betul, hanya mengharap pada Allah Mengharap pada Allah Jadi istilahnya itu, kepada makhluk kita memberi, kepada Allah kita meminta Luar biasa Luar biasa Ini kira-kira bagaimana pendapat-dapat dan abang-abang sekalian ini tentang muslim di India? Jadi muslim di India ini luar biasa Dibanding dengan di Indonesia itu gimana perbedaannya rasanya? Perbedaannya pertama kita belajar, diarahkan belajar oleh orang-orang saat ini ke India Karena memang India ini punya sifat-sifat yang mungkin belum dimiliki oleh muslim yang ada di Indonesia Ya, diantaranya pertama mereka ini mau mendengarkan pembicaraan agama Jadi kadang-kadang kita ini walaupun bahasa Indonesia dengan mereka Mereka kan kumpul dengarkan kita Paham gak paham? Paham, tidak paham, mereka akan kumpul Kadang mereka, kalau di pinggir jalan saja, kalau kita mau keliling jauhlah itu istilahnya orang-orang tabung Keliling itu orang sampai 30-40 orang dengarkan Subhanallah Mereka subhanallah Senang Jadi mereka senang tamu-tamu datang ke tempat mereka Jadi itu yang pertama mereka mau mendengarkan Yang kedua, orang-orang India ini betul-betul memuliakan tamu Jadi kadang ketika kita datang di masjidnya selama 3 hari Maka mereka akan membagi jatah makan untuk tamu-tamu yang ada di masjid itu Jadi makan pagi hari pertama, makan siang hari pertama, malam, hari kedua Jadi gak ada masak sendiri gak semua? Jadi selama 4 bulan di India, gak boleh tamu masak Bahkan ada sampai mereka menganggap bahwa kalau ada tamu yang memasak Maka asapnya itu akan turun ke langit, kemudian menurunkan asap ke bumi mereka Jadi betul-betul mereka ini benar-benar sedang membulakan tamu 4 bulan gak pernah masak orang-orang Indonesia Saya jadi makan daging, ikan, ayam Malah gemuk-gemuk ya disini ya? Saya pengalaman pribadi, saya diberat badan di Indonesia 55 Habis dari India dengan Pakistan ini berat sampai 74 Oh, ya, maka tindur dawa Selagi malah, kesimpat orang India ini tahan uji Tahan uji? Tahan uji, masalah, cuaca panas, tidak kuat Dia pernah mengeluh, cuaca tinggi, tapi tidak pernah mengeluh Kita Indonesia hari-hari, Allah Lalu saja kerjanya Lalu saja Astor Bro, dia Mereka disini kalau pernah tahu, panas kepanasan, tinggi-tinggi tetap itu penuh Tapi ibadahnya loh, seolah ketika ajar, mesin penuh Kepuluh 4 jam, mesin penuh Ada di mata, waktu sepenuh Di kita, Allah Wabar Ya, kita ini banyak membelinya Cuma, ini satu pelajaran supaya kita kembali ke Indonesia Sifat-sifat baik mereka itu kita bawa Bisa kita bawa ke Indonesia Oke, sebentar Oke, ini kita lanjut lagi Ini pertanyaan selanjutnya Kira-kira secara umum Enakan mana nih Antara Indonesia sama India Secara kehidupan lah ya Ataupun masyarakatnya Ataupun mungkin makanannya Cuacanya Semuanya lah kira-kira enakan mana nih Kalau enakan itu orang-orang beriman Yang betul-betul antar sini dimana-mana enak Dimana-mana enak Disini enak, disana enak Dimana-mana hati kesenang Cuman di India terutama ini Yang paling signifikan dalam segi suhu Suhu ya, yang menantang ya Panas, kalau masih panas-panas Yang kadang-kadang Orang-orang Indonesia ini Belum ada kesiapan Hadapi ekstrim, apalagi kadang orang-orang tua Kedinginan, kasihan Akhirnya seterhana terus Seterhana terus Sebelum lagi itu berbandingan Orang tua kita katakan Indonesia adalah apa Pecahannya sungga Pecahannya sungga Indonesia Indonesia adalah pecahannya sungga Jadi kita bersuluh di ruang Indonesia ini Diberikan alam yang sangat tingkat Betul, kata beliau Panas, tidak kepanasan Indonesia itu gak ada istilah panas Gak ada istilah dingin Stabil ya, subhanallah Bagaimana saya bersyukur Keluar ke tahun 4 Ya, kalau gak salah Beberapa artis kita Seperti Dramernya Peter Pan Noah itu Si Bang Reza Ada juga Dari Cella on 7 itu Sakti ya Bang Sakti ya Terus Ditorolis, kalau gak salah juga ya Ditorolis Almarhum Ini juga Mantan Imam Masjid Istiqlal Pak Ustadz ini ya Mustafa Yaakub Kalau gak salah juga Pernah saya lihat Waktu itu Beliau ke KBIT Subhanallah ya Tomi Soeharto Sudah 40 hari Pak Tomi Soeharto 40 hari Tidak Presiden kita itu sudah 40 hari 40 hari Luar biasa Menantunya Pak Wiranto Oh menantunya Pak Wiranto Ada juga ya Subhanallah Ternyata ada orang-orang besar Dan sepertinya banyak orang-orang besar Di sini yang mungkin geda tampak ya Dari pakaiannya aja Mungkin geda ketawaan ya Bagaian Pak Sebelum Malaikat Maut datang Nah Insya Allah Ini siapa tahu Kira-kira penikmatan apa ya Yang bisa dirasakan Dengan kita keluar Datang ke India Gitu ya Berda'wah Itu apa ya kira-kira penikmatannya Jadi orang-orang kita di India ini Muslim yang ada di India ini Kita dengan mereka itu Seolah-olah merasa Sebagai satu saudara Jadi padahal Kita tidak ada hubungan Bisnis Tidak ada hubungan perdagangan Tidak ada hubungan keluargaan Tapi dengan dipersaudarakan Iman ini Begitu luar biasa Jadi seolah-olah itu Kayak Kayak saudara yang lama Nggak jumpa Gitu Mereka senang itu Jadi kita datang itu Mereka kayak Anggap sebagai raja Pengalaman pribadi Kita keluar di mewat ini Mereka sediakan makan Pada musim panas Mereka anak-anak kecil Mereka kipasin Karena di dalam daerah musim Tuhan ada luar biasa Pelayanan-pelayanan Itu gimana cara dakwahnya Kita kan kebanyakan Hanya bisa bahas Indonesia Kita kan dakwahkan Ke orang India itu Gimana caranya Jadi sebagian diantara Jumat-jumat Indonesia Ada yang bisa bahasa Inggris Nanti mereka Yang panggil bahasa Inggris Berkomunikasi Kadang-kadang ada yang bisa bahasa Arab Dan pesantren-pesantren Yang datang kemari Bahasa Arab Kadang-kadang ada yang alumi-alumi Dari Pakistan Maka dari alumi dari India Lepnau Nah dia Kami komunikasi langsung Dengan bahasa Arab Oke Ini biasanya Saya sering mendengar Apa ya Istilahnya sejenis Pendapat-pendapat miring Ada yang bilang Wah itu terlalu lama Ninggalin keluarga Empat puluh hari Dua bulan lah Itu gimana tuh Cara mengatasinya Di keluarga masing-masing Jadi keluar ini Seperti orang yang berangkat haji Berangkat haji ini Dia akan Tetap meninggalkan Di rumahnya ini Apa namanya Bekal untuk Selama ditinggal Oke Kemudian yang kedua Belajar menampak Tilasi dulu Jaman-jaman Habib Rahim Meninggalkan Anaknya Di Wadim Berifizar Di satu lembah Yang tidak ada Bohon-bohonan di sana Dan itu Bukan masa yang Seperti kita Empat pulang Empat pulang Ini tiga belas tahun Ditinggal Akhirnya Allah SWT memberikan Pertolongan Belajar iman Bahwa Walaupun kita tidak ada Tetap mereka ini Diberis kepada Allah Kemudian Mendapat ilai sejak Jaman Serina Abu Akar Siddiq Abu Akar Siddiq ini Rasulullah bertanya Kepada Umar Rahimah Apa yang kau tinggalkan Kepada adik keluarga kamu Oh Saya tinggalkan kepada Keluarga saya Rasulullah Separuh harta saya Rasulullah bertanya Pada Umar Apa yang kau tinggalkan Kepada Anak istri kamu Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya Ini tinggalkan Iman yang Tapi kalau kita Sekarang Kadang-kadang kita Ilma iman Adalah ditinggalkan Untuk keluarga Biasanya Selama empat bulan itu Masing-masing berbeda Ada yang tinggalkan Untuk keluarganya 10 juta 5 juta 5 juta 4 juta Supaya Yang dia bisa belanja Nanti balik lagi Ke sana Baru Dan keluar ini Asas musyawara Musyawara Keluarga Musyawara keluarga Musyawara dengan orang-orang lama Elders Elders Tablik yang orang lama Yang dia lebih Berpengalaman dalam Kerja Supaya Keluarga ini Tidak menimbulkan Fitnah Fitnah Menimbulkan fitnah Di keluarga Apalagi kadang Ini jangan Tinggal Tapi ada dalilnya Dalam al-Quran Hadis Kedua sahabat Satu lagi Ini ada yang bilang Kalau Di Nizamuddin ini Ada Makam yang Dianggap Sakral Sakral Kramat Atau gimana Katanya Entah Jamaat tablik Kelibat atau tidak Nah ini saya ingin Mengklarifikasi Itu kira-kira Bagaimana pendapat Bapak-bapak Bapak-bapak Sekalian Dua tempat ini Berbeda Satu di satu desa Tapi dua tempat yang berbeda Satu di Masjid Banglawali Di sini ya Program Masjid Banglawali Di sini Kemudian ada juga Program Orang-orang India Biasanya Yang ada di sana Di Makam Awliya Kalau istilahnya Di Indonesia ini Makam Wali Songol Orang-orang datang Siaro Doa di sana Ngalap Barokam Bilahir Jadi dua tempat yang berbeda Jadi tidak sama Kalau di sana Biasanya zikir Anus Orang-orang doa di sana Kalau di sini Buat Apa namanya Pergerakan-pergerakan Untuk Mengajak-ajak orang Untuk kembali Ke masjid Kembali ke masjid Oke oke Berarti berbeda ya Jadi ada hubungannya ya Mungkin dulu Ada hubungannya Jadi sama-sama Orang-orang yang menyebarkan agama Tapi setelah Sekarang ini Akhirnya Ada tetap Kembali Untuk mengumurkan masjid Di sana juga Tetap ada masjid Tapi dua program yang berbeda Oke Seperti itu Kira-kira ada gak sih Orang yang Dalam tanda kutip Sedang berdakwah Tiba-tiba sakit Gitu ya Tiba-tiba Mungkin Penyakitnya pambu Atau bahkan Meninggal dunia Seperti itu Selama Berdakwah di India ini Ya Ada juga Sebagian yang Dia sakit Dibawa ke dokter Di rumah sakit Di sini Ada juga Yang bahkan Meninggal dunia Dan kadang-kadang Orang yang sudah tua Kadang yang sakit Ini sudah berwasiat Kepada Orang rumahnya Nanti kalau saya mati Dikhlaskan saya Saya mau dikubur Di India Jadi seperti Zaman sahabat juga dulu Zaman sahabat Ada juga Yang dia kembali Ke tanah air Mungkin Keluarganya inginkan Supaya dia nanti Jenasannya diurus di sana Dikubur di sana Supaya Sudah untuk Bisi rohi Jadi sedikit gambaran Seperti zaman sahabat dulu Sahabat dulu ini 124 ribu Di Haji Atilwada Cuman kuburan yang Ada di Mekamadina Sekitar 10 ribu Ada yang Mereka kuburan Yang menyebar Abu Ayyub Al-Ansori Ada di Turki Abu Ayyub Al-Nafi Ada di Al-Jazair Abu Ayyub Al-Baba Abadi Tunis Abu Ayyub Al-Binas Bahkan ada yang Ada di Nusantara Oke Yang Nusantara Di Barus itu Di Medan Ada yang mengatakan Khilaf Ada yang mengatakan Sahabat Ada yang mengatakan Tabi Ini pertanyaan terakhir nih Kira-kira Apa pesan yang ingin Disampaikan kepada Kaum Muslimin Yang ada di Indonesia Boleh satu-satu Mulai dari Abang atau Ustaznya dulu Ya bagaimana kita ini Usaha atas iman Ya Karena iman ini Bagaimana senantisi terjaga Sehingga Kita usahakan lagi dan lagi Sehingga Ya akhir hayat kita ini Marko mengucapkan Subhanallah Halo Bapak Satu perkara yang Makin oleh iman Orang meninggal Bahwa iman Hanya besar debu jarah Atau Allah s.w.t Akan bales 10 surga yang Maksudnya sebuah Duluan dunia ini Cuma untuk Maksudnya satu jarah Nah Iman yang sebuah Terdebu Ini hasil perjuangan Bagaimana Para anubiah Para sahabat Bagaimana cara Cara mendapatkan iman Yang tidak jalan Menghitung contoh mereka Bermujahadah Wala jina jahat ikhina Berdapat iman Kenapa Iman yang patahkan Menasar Iman yang patahkan Menasar Seorang diterimanya Salat Dia akan terima Ketika imannya Sempurna kepada Allah Tapi kalau imannya Masih dalam Kumbug Bermat sehat Banyak sayang-sayang Allah Arta Dunia Anak Istri Sudah yakin kepada Allah Maka soalnya Dia tidak terima Al-Quran yang tidak terima Nah Masih dalam iman Iman sempurna kepada Allah Artinya persi Hanya adalah Ilham Maka semua akan terima Oleh Allah S.W.T Ini yang penting Jadi bagaimana Kita usahakan Seluruh manusia ini Kita pikir Semangat pikir Rasulullah Semua beriman 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 Seluruh manusia ini Seluruh manusia ini Seluruh alam ini Yang penting dalam Usang kalimat Allah Ilham Sama ya Pesannya Satu perkara Singkat Padat Tapi jelas Dilihat bukan dari awalnya Dilihat daripada akhir hayatnya Oke Dilihat Bukan dari Awalnya Tapi Dilihat dari akhirnya Akhir hayatnya Berarti kita Berusaha untuk menutup Akhir hayat kita Dengan Kebaikan Dengan Keimanan Berulang Bapak Berulang Bapak Berulang Bapak Oke Seperti itu teman-teman Semoga kita bisa mengambil hikmah Dari vlog saya kali ini Dan siapa tahu teman-teman Nanti Ingin ikut berdawah juga Ke India ya Bersama Para Sahabat Saudara-saudara kita Di jamaah tablik Semoga dimudahkan oleh Allah Dan Tentunya Semoga kita bertemu lagi Di video selanjutnya Oke Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.